Kami, umat Islam Bogoraya, akan datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur besok hari Kamis tanggal 24 sesuai undangan Jaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Semoga sahabatku semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, saat ini saya menyampaikan dan menyebarluaskan informasi terkait masalah rencana berkumpulinya para pencinta Habib Rizik Sihab besok tanggal 24 Juni 2021. Pada kesempatan ini saya menginformasikan terkait daripada warga Bogoraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, umat Islam Bogoraya, akan datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur besok hari Kamis tanggal 24 sesuai undangan Jaksa. Sesuai tantangan Jaksa yang mengatakan bahwa gelar Imam Besar untuk Habib Rizik Sihab hanyalah isapan jempol belakang. Beliau menantang para pecinta. Kami mahabah datang dari hati. Kami akan buktikan besok. Kami akan buktikan besok. Dan kepada aparat penegak hukum, pihak kepolisian, maupun TNI. Jangan halangi kami. Karena kedatangan kami diundang. Kami akan membuktikan bentuk cinta kami. Mahabah kami. Takbir. Allah. Di sini warga Bogoraya sudah menyampaikan melalui media sosial, melalui video bahwa para pencinta Habib Rizik Sihab dari wilayah Bogoraya akan memasuki ibu kota negara besok Kamis 24 Juni 2021. Dalam rangka ingin menunjukkan dan menjawab statement daripada Jaksa Penuntut Umum terkait sebutan Imam Besar Isapan Jempol. Inilah kawan efek daripada ucapan daripada Jaksa Penuntut Umum yaitu dari berbagai daerah akan masuk ke Jakarta. Dan di sini sekali lagi sering saya katakan bahwa saat ini situasi ibu kota negara masa pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda turun. Sehingga di sini saya hanya bisa mengingatkan dan berpesan kepada saudara-saudara aku yang sekiranya mau datang ke Jakarta agar ikuti pro-prokes ya. Ikuti saudara-saudara aku prokes yaitu bawa masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah seperti itulah cara saya menyampaikan pesan ini. Ya khususnya bagi saudara-saudara aku yang akan datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Nah inilah untuk warga dari Bogoraya ya. Kalau kemarin-kemarin sudah viral juga videonya ya dari Bandung, dari Brebes, kemudian dari Cimahi, bahkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga di luar daerah. Kemudian pesan berikutnya adalah hindari jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat kerusuhan dan sebagainya. Ya kalau ada yang seperti itu ya ingatkan bahwa jangan ada rusuh. Jangan. Jangan kawannya karena kalau rusuh ya pasti berhadapan dengan aparat yang di lapangan. Dan sekedar tambahan informasi kepada saudara-saudaraku bahwa kehadiran aparat baik Polri maupun TNI di lapangan di saat ada kegiatan seperti ini. Yaitu dalam rangka mengamankan ya mengantisipasi ada yang membuat rusuh. Karena aparat itu pasti yang membuat rusuh itu pasti ditangkap. Namun jika kita baik-baik saja ya menyampaikan sesuatu unek-unek tanpa ada pelanggaran prokes. Karena kalau melanggar prokes juga ada juga dulu yang sempat ditahan ya karena pelanggaran prokes. Nah ini saudaraku dan kita doakan juga besok ya tanggal 24 Juni itu hari Kamis. Itu adalah pembacaan ponis dari para hakim yang mulia terkait permasalahan yang di Rumah Sakit Umi Bogor. Namun di sini secara umum saya secara pribadi juga berharap agar Imam Besar Habib Rizik Syihab bisa diponis bebas. Sehingga beliau bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial dan kegiatan lainnya. Karena yang saya monitor bahwa setelah Imam Besar Habib Rizik Syihab bebas. Maka beliau akan fokus kepada pembangunan ahlak khususnya yang diutamakan yang berada di sekitar beliau. Termasuk pondok posantren yang ada di Megamendung. Hal-hal yang lain karena biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini, ini banyak sekali ya. Yang membuat berita-berita miring ya. Para busir-busir. Maka untuk melawan kerakan para busir yang terus menggulirkan bahasa-bahasa yang tidak mantap. Maka kita juga harus aktif ya meng-share, membagikan video-video yang update, video-video yang bukan hoax. Kenapa? Ini terus meningkat berita hoax ya yang di grup-grup WA maupun ada juga di Facebook. Sebagai contoh, video-video lama diunggah kembali seakan-akan kejadian itu adalah kejadian yang terjadi saat ini. Sehingga ini menimbulkan sesuatu yang kurang mantap. Apalagi yang mendapatkan berita-berita ini ya tidak dicerna dulu, langsung main share, main share ya. Karena itu tidak bagus. Ya, disini juga saya mengucapkan bagi saudaraku memang yang sedang dalam perjalanan mudah-mudahan tidak ada gangguan dan selamat. Ya, untuk menjalankan niatnya tadi. Yakinlah bahwa aparat baik Polri maupun TNI itu mengemankan jalannya sidang dan sebagainya. Sehingga saya berharap saudaraku, sahabatku, ya jangan memaksakan sesuatu yang sekiranya itu bisa melanggar aturan. Ya, apalagi kita sedih setiap ada terjadi kerusuhan ya, rusak itu fasilitas umum. Nah, itu kan sedih kita karena apa? Fasilitas umum itu kan uang dari rakyat, pajak rakyat dibangun terus kita ikut merusaknya. Karena fasilitas umum itu bukan punya aparat, bukan punya pemerintah, bukan. Itu milik rakyat yang uangnya dari rakyat dibuat fasilitas umum. Jadi ini terkadang masih ada yang begitu-begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk gulongan-gulongan yang suka merusak. Yang jelas niat adalah bagaimana supaya memang punis besok ini sesuai harapan, ya Habib Rizik siap bisa bebas kawannya. Dan kita doakan terus-menerus mudah-mudahan ya, para hakim yang mulia senantiasa istiqomah ya, dan senantiasa kuat lahir dan batin. Termasuk jasa penuntut umum juga gak apa-apalah, kita juga doakanlah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Mudah-mudahan yang pernah mengucapkan bahwa imam besar itu adalah isapan jempol, bisa tobat dan sadar bahwa ternyata ucapannya itu berbuntut panjang. Nah, ini kawan-kawan, sahabat-sahabatku semua, karena disini bukan hanya yang muslim yang saya lihat monitor, ya, yang saya monitor bukan hanya muslim, tapi ada juga yang non-muslim, ya, seperti yang dari pemuda Christian Ambon, ya, kalau lihat videonya itu mereka juga akan datang ke Jakarta. Artinya, sahabat-sahabatku, ulama besar seperti imam besar Islam Indonesia ini, yaitu Habib Berjik Syihab, ya, bukan hanya dari kalangan muslim yang simpatik, tetapi juga dari kalangan umat agama lain, ya, seperti yang viral videonya itu, yaitu pemuda Christian Ambon, ya. Itulah yang menunjukkan bahwa Habib Berjik Syihab itu memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi. Ini saja, kawan, semoga ada manfaatnya, viralkan video-video seperti ini, agar banyak yang tahu, semoga pesan ini ada manfaatnya. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka, NKRI Harga Mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.